selamat menikmati secara etimologis berasal dari beberapa bahasa yang pertama bahasa Arab yaitu dari kata Sajaratun yang artinya pohon sedangkan yang kedua yaitu dari bahasa Melayu yaitu Sajaroh artinya sisilah atau keturunan yang ketiga History dari bahasa Inggris yang berarti peristiwa masa lalu yang keempat Historia dari bahasa Yunani yang artinya yang diketahui yang kelima yaitu Justice atau yang berasal dari bahasa Jerman artinya sesuatu yang telah terjadi sedangkan pengertian sejarah menurut KBBI yang pertama asal usul keturunan dan silsilah kedua pengetahuan atau urean tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang ketiga kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau hikayat maupun tambung sedangkan menurut para ahli sejarah itu diartikan beberapa menurut Ibnu Kaldun sejarah adalah sebagai catatan tenang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sesuatu akibatnya atau sebab akibatnya yang kedua menurut Leopold von Reng sejarah ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi jadi benar-benar terjadi sesuai dengan fakta yang ada sedangkan menurut ahli sejarah Sartono Kartodirjo sejarah secara subjektif yaitu suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu urusan atau urian cerita yang kedua secara objektif sejarah adalah proses dalam aktualisnya merujuk pada kejadian atau peristiwa sedangkan ahli sejarah atau bapaknya sejarah menyebutkan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti melainkan bergerak melingkar yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri sehingga dapat disimpulkan sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu bersifat penting abadi dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia dari kesimpulan pengertian sejarah itu dapat kita cari atau dapat kita tentukan ciri-ciri sejarah itu ada tiga ciri menurut sejarah itu mempunyai ciri-ciri tiga yang pertama sejarah bersifat unik yang artinya peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang kembali contohnya yaitu peristiwa revolusi Perancis yang terjadi pada tahun 1789 yang kedua sejarah bersifat abadi artinya semua peristiwa sejarah tidak akan berubah atau bersifat tetap dan sebelumnya contohnya yaitu peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ciri sejarah yang ketiga yaitu sejarah bersifat penting artinya peristiwa sejarah memiliki makna atau arti bagi manusia itu sendiri dari peristiwa terperistiwa itu dapat kita ketahui bahwa cara berpikir sejarah itu dibagi menjadi dua poin yang pertama cara berpikir diakronik diakronik cara berpikir diakronik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dia yang artinya melintasi atau melewati dan kronos artinya perjalanan waktu jadi cara berpikir diakronik yaitu cara berpikir yang lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang contohnya cara berpikir diakronik kita ambil yaitu adanya peristiwa sekitar proklamasi antara tanggal 6 Agustus sampai tanggal 17 Agustus 1945 kita ketahui kita mulai dari tanggal 6 Agustus yaitu sekutu mengebom kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dilanjutkan tanggal 9 Agustus sekutu mengebom kota Nagasaki kemudian tanggal 10 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memanggil tiga tokoh bangsa Indonesia ke dalat Vietnam yaitu tokoh insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Rajiman Widyo di Nengrat tanggal 12 Agustus ketiga tokoh Indonesia tiba di dalat tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu kemudian tanggal 15 Agustus ketiga ketiga tokoh bangsa Indonesia itu kembali ke Indonesia dan tiba di Jakarta tanggal 16 Agustus 1945 muncul peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan naskah teks proklamasi tanggal 17 Agustus adanya proklamasi kemerdekat Indonesia yang dilaksanakan dan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat itu merupakan contoh cara berpikir diakronik dimana ciri-ciri cara berpikir diakronik yaitu satu memanjang dalam waktu menyempit dalam ruang yang kedua fokus pada urutan waktu dan yang ketiga bersifat vertikal sedangkan cara berpikir sinkronik yang kedua yaitu sinkronik berasal dari bahasa Yunani yang artinya sin dengan kronos yang berarti waktu atau masa jadi cara berpikir sinkronik yaitu cara berpikir yang mengutamakan penggambaran ruang yang meluas namun tidak memikirkan dimensi waktunya contohnya yaitu kita ambil contoh keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 dengan peristiwa reformasi di gedung MPR DPR waktu itu ciri-ciri dari cara berpikir sinkronik ini yang pertama melebar dalam ruang menyempit dalam waktu yang kedua cakupan kajiannya pada satu hal yang ketiga kajiannya sangat sistematis dan lebih mendalam contohnya dari cara berpikir sinkronik yaitu suasana pembacaan proklamasi kemerdekaan pada waktu itu pembangunan pada masa orde baru suasana saat tragedi G30 SPKI dan banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita ambil dari cara berpikir sinkronik ini demikian materi yang dapat kita ambil kemudian adanya konsep ruang dan waktu itu juga setiap peristiwa yang di alim manusia berlangsung dalam ruang dan waktu konsep ruang dan waktu dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa atau sering debu dengan lokus konsep waktu dalam sejarah berkaitan dengan kapan suatu peristiwa sejarah itu terjadi kita ambil konsep dalam waktu sejarah yang pertama perkembangan yaitu suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya contohnya yaitu penggunaan kapak pada masa praaksara konsep waktu dalam sejarah yang kedua yaitu kesinambungan yaitu suatu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru tetapi tetap diwariskan atau dituruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat yang ketiga pengulangan yaitu fenomena yang sudah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang bukan berarti peristiwanya berulang namun fenomenanya contohnya yaitu pergantingan rezim demokrasi terpimpin ke orde baru dan orde baru ke reformasi yang keempat yaitu perubahan atau sering jemput dengan reformasi adalah ketika masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya itu adalah konsep waktu dalam sejarah sampai disini dulu materi yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang perlu ditanyakan silakan menghubungi Bu Anita sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati